Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Akibat cuaca tidak menentu, petani garam di Pamekasan terancam mengalami kerugian Pasalnya beberapa bulan terakhir di Madura khususnya di Pamekasan Meski masih musim kemarau sering turun hujan Sehingga tidak sedikit garam milik petani mengalami gagal panen Cuaca di Pamekasan yang tidak menentu Membuat puluhan hektare tambak garam di desa pandan kecamatan Galis berpotensi gagal panen Pasalnya beberapa bulan terakhir di Madura khususnya di Pamekasan Meski masih musim kemarau sering turun hujan Bahkan pada bulan September tahun ini para petani garam tidak menghasilkan apa-apa alias gagal total Sehingga petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah Mengingat modal yang dikeluarkan cukup besar Jika di tahun sebelumnya bisa panen 8-10 kali per musim Di musim ini hanya 4-5 kali panen Yang salah satu faktornya cuaca tidak menentu Sementara bagian dari proses garam ini membutuhkan sumber cahaya matahari yang sangat maksimal Agar kualitas garam menjadi lebih baik Selain itu yang menyebabkan kerugian yang dialami petambak garam Dikarenakan rendahnya harga jual garam Jika di waktu normal 2 juta per ton Saat ini menurun dalam kisaran 500 ribu rupiah per ton Tahun 2021 ini banyak para petani garam yang mengeluh karena pendeknya musim kemarau atau pada tahun ini Karena biasanya itu kalau tahun-tahun kemarinnya atau setahun atau dua tahun yang kemarin Itu petani bisa panen selama kemarau bisa panen 8-10 kali panen Dan untuk tahun ini para petani garam hanya bisa untuk panen 4-5 kali Dan disitu para petani garam disini banyak berpotensi untuk mengalami kerugian Karena yang pertama dari sistem kemarau yang sangat pendek Dan yang kedua harga garam yang menurun Yang biasanya pada tahun 2018 itu harga garam bisa sampai 2 juta atau 1 juta 500 Dan sekarang hanya 500 ribu sampai 600 ribu Tentu saja petani garam hanya bisa pasrah dan menunggu cuaca kembali bersahabat Sehingga garam dapat dipanen kembali Selain itu mereka berharap dapat bantuan modal untuk operasional tambak garam